Intro Rame banget ya, Deng, ya? Tapi rame banget, nih. Kan udah bilang begitu tadi. Hah? Kan begitu bilang tadi. Oh iya, ini kita mau ngantri. Buka. Eh, bentar kan? Ada tulisan, nah. Nah, sudah tersedia roti unyil campur. Berarti gak usah ngantri. Langsung ya? Iya, langsung aja ya. Pasti semuanya kan enak rasanya. Sama aja kan? Kan campur kan? Udah, cepetan dulu ya. Iya, yuk. Bu, yang? Yang campur ada ya di sini ya? Campur ada, yang isi berapa? Yang 30 ya, Bu ya? 30, ya ada 30. Ini berapa ya? 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 Saya boleh lihat ya, Bu ya? Boleh banget ya. Oh, udah semua, Neng. Bukan, lengkap kan? Ini terkenalnya ada yang rasa jagung itu ya, Bu ya? Iya, ada. Boleh deh yang jagungnya tambah 5 ya? Tambah 5, ya? Jadi 35 semuanya. Iya, sama yang itu ya, yang coklat keju, yang itu yang iris loh, Mbak. Iya, coklat kejunya berapa? 5 juga. 5 juga, iya. Tambahin itu, Pen. 5-5, Pen. Sama yang itu loh, rasa sosis ya? Sosis ada. Sosis yang itu. Lagi ngasep tuh, smoke beef. Sosis, goreng. Smoke beef goreng. Coklat keju 5. Smoke beef goreng. Sama smoke beef gorengnya 5. Tambahin nasibanya. Usaha pintar ya, strategi itu ya, Kang, ya? Tapi kalau kayak gini, berarti para pengunya sejati ngerti dong cara gimana. Ini kode etik buat para pengunya sejati, ya? Iya, iya, iya. Ini rahasia. Makanya nonton, ya? Nonton. Ini bukan lecik. Bukan lecik. Ini namanya cerdik. Cerdik. Betul. Kang, sambil ngobrol sama ibu, ya? Bu, ini... Udah berapa lama? Udah berapa lama, ya, Bu? Ini, ya, Bu, ya? Oh, kita dari tahun 92. Oh, 92. Oh, berarti lama banget, ya, Neng, ya? Di sini, Bu? Udah di sini, teman. Tadinya kan di sana, ya, Bu. Ah, di bawah. Oh, di bawah, ya? Di sini wangi. Nah, terus pindah ke sini, ini baru berapa tahun, ya, Pak? Di sini 2000-an. 2000-an, ya? Oh. Bu, udah lama banget. Udah di sini, nih, iya. Rame banget, ya, Bu, ya? Apa lagi, Pak? Itu aja, Bu. Ini aja, satu box, ya? Iya, dua sama yang ini, kan? Oh, iya. 40 sampai 30, kan? Neng. Ya, Kang? Kayaknya waktunya kita menikmati roti-roti unyil tadi, Neng. Roti unyil. Sini enak kali, ya? Iya, boleh, Kang. Kita buat Buana aja, nih. Nggak ada orang. Suki banget. Udah, nggak apa-apa, Kang. Ada yang bisa diajakin juga. Itu loh, Dini. Kita aja, lah. Udah, kita aja. Cepetan, Kang, bukan, Neng. Neng, penasaran. Terus, ibu ini enggak ngomong apa-apa, jadi, Neng, penasaran. Oh. Ada bermacam rasa, Neng. Iya. Nih, ini salah satu yang favorit, kayaknya. Favorit, nih. Ini yang roti sama jagung pakai cream-creamy gitu, ya. Aduh, aduh, aduh. Sampai, Pek, nyobain dong, Neng, yang itu tuh. Ini apa, ya? Oh, smokepip. Iya, ampun, smokepip. Si rotinya ini banget, ya. Lembut banget, ya. Smokpip. Ih, cantik, nih, smokepip-nya. Lembut. Tapi kadang-kadang ada yang teksturnya... Kasar. Kadang-kadang kalau roti gandum, ya. Kalau roti gandum, emang ada teksturnya. Emang ada gandum-gandumnya gitu. Ngeti siapa, Kang, Pek. Selamat siang. Singkang, ajak singkang. Mbak. Ini, mbak. Ini. Kan ini daerah Bogor. Bogor terkenal dengan bermacam kuliner. Di antaranya roti unyil. Pernah coba, kan? Sekarang, kan pengunyah sediati di sana... ...belum tahu semua rasanya roti unyil. Kalau aku yang ngeranin sendiri, pesannya kan... ...subjektif, ya. Jadi mungkin rasanya pasti anak-anak. Tapi sekarang kita minta mendapat dari mbak. Kita nggak pernah ketemu sebelumnya, kan? Baru sekarang, ya. Silahkan coba yang mana aja. Ambil. Silahkan dinikmati. Nanti kita ceritakan rasanya seperti apa. Mbak yang ngambil kan tadi yang rasa jagung itu, ya. Itu emang salah satu favorit itu juga, ya? Iya. Oh, benar, ya? Emang kasih apa sih, mbak Tadir, mbak? Ada mayonesnya, dicampur susu kemintel... ...terus sama jagung manis. Jadi perpaduannya cocok. Dibilang roti unyil karena emang ukurannya kecil... ...atau emang dia punya ini sendiri, mbak? Punya tahu nggak sejarahnya? Kalau selesai, ya. Dulu tuh, jadi si pembuat ini tuh... ...dia punya pabrik roti. Nah, dia tuh ada sisa-sisa. Nah, dia bingung sisanya tuh kemanain. Akhirnya dia punya kreasi sendiri. Sisa-sisanya tuh jadi roti unyil ini. Oh, malah yang terkenal roti unyilnya. Kalau selesai gitu, tapi nggak tahu deh... ...terata benar apa enggak. Wah, si mbak ternyata tahu sejarah roti unyil loh. Mbak pernah di sana, mbak? Mbak, cuma dia tahu sejarahnya, Nek. Iya, iya, iya. Kan ini nanya, Kak Pepi. Nambah lagi nambah kelihatan kok masih pengen mukanya, mbak. Tadi kamu ambil apa, rasa apa? Keju. Ceritakan tentang keju tadi. Berartinya kan lembutuh. Terus ada krim-krimnya, terus... ...kayak dibalut gitu di atasnya. Oh, yang ini nih, yang atasnya. Terus ada krim keju banyak, jadi kejunya terasa banget. Sekarang, mbak, paling ujung? Makan yang apa? Yang rasa apa tadi? Pusang keju. Sudah tahu lambangnya enak banget, tahu ya? Oke pun. Oke pun. Sudah, kan? Kayaknya mau lagi tuh ngeliatin, Mbak Intengah tuh ngeliatin mulu loh. Mukanya ngincar. Ngeliatnya sebaliknya mudah gitu. Iya, ngincar. Keliatan, Mbak, keliatan, Mbak. Udah, ambil. Nah, pokoknya sejati. Malu-malu. Seperti itu ceritanya ya. Sudah. Sebelumnya, Mbak, lihat kamera yang ini. Hitungan ketiga, kita berseriak. Unyil! Oke? Oke? Satu, dua, tiga. Unyil! Oke pun. Ting, ting, ting. Hidup punya. Unyit, 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 unyit. Digas, digas. Ooooooooh. Ooooooooh.